Informasi pertama pemirsa jumbatan pelayangan yang ditabrak tongkang batubara. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Sementara kendaraan yang melintas membuat tiang jumbatan terasa bergetar. Terkait hal ini, KADES pelayangan siap mengerahkan massa untuk melakukan blokade lintasan tongkang batubara. Jika jumbatan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Tongkang batubara terlihat masih beraktifitas dan melintas di aliran sungai Batanghari. Sementara kerusakan safety pengaman jumbatan pelayang yang menjadi akses jalan lintas nasional Tembesi Punggol via Sumatera Barat hingga Aceh. Sejauh ini pasca ditabraknya tongkang batubara, tidak terlihat adanya perbaikan jumbatan. Sementara lintasan kendaraan yang melintas di atas jumbatan pelayang terasa getar hingga mengkhawatirkan bila tidak segera ditindak lanjuti akan terputus. Sutyono KADES pelayang menegaskan, bila tidak segera dilakukan perbaikan, pihaknya akan mengerahkan massa hingga tiga desa, yakni desa Pelayangan, desa Rantau Kapas Tuwo, dan desa Rantau Kapas Mudo, untuk melakukan blokade semua aktivitas dan lintasan tongkang batubara. Sampai saat ini pun belum ada tindakan-tindakan terkait jembatan itu, baik perbaikan maupun mungkin penghentian sementara terakhir. Karena memang ini adalah salah satu akses kami untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Saat yang terjadi hal-hal dengan jembatan ini, mungkin aktivitas kami akan terhenti. Memang tidak ada tindakan-tindakan dari pihak yang terkait, ya kami insya Allah akan melakukan tindakan secara periksa usip kepadel, lalu lintas di kepadel adutan batubara tersebut. Kami akan secara bersama-sama dengan desa-desa yang ada di sekitar jembatan maupun misi ini untuk menghentikan kapal-kapal yang lewat. Ya memang getar ya terang, apalagi saat ini kondisi, jadi otomatis kalau mau berlewat itu getar. Selain itu, Kada Sutyono menjelaskan, safety yang ditabrak ponton batu parah, menurutnya mempengaruhi tiang penyangga jembatan. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan akan mengalami kerusakan parah dan dapat memutuskan akses jalan lintas. Sutyono harap pemangku kepentingan dapat bertindak tegas terhadap penguasa tambang batu parah yang telah menabrak safety jembatan pelaya. Terima kasih telah menonton!